Halo teman-teman kenal gimana ya gimana kabarnya hari ini semoga teman-teman semua selalu sehat ya Nah untuk konten kali ini aku mau berbagi tips teman-teman berbagi tips gimana sih caranya kalau kita punya kenari tetapi pas kemabung itu enggak selesai teman-teman jadi kemabungnya enggak kuntas tapi sebelum kita lanjut videonya mohon dibantu buat subscribe dulu ya teman-teman biar konten ini semakin berkembang Sampai jumpa Nah yang dimaksud kenari gagal mabung itu burung kenari yang mabungnya itu lama teman-teman jadi harusnya mabung itu dua bulan tiga bulan sudah selesai kalau gagal mabung itu bisa sampai 6 bulan 7 bulan selesai-selesai teman-teman jadi bulunya itu cuma netes cuma netes sedikit demi sedikit nah itu kadang juga bikin pusing juga ya teman-teman nah ini aku kasih contoh aku punya burung kenari ini AF ring Naya BF ya jadi sekedar cerita ring Naya BF itu salah satu peternak yang sudah 4 tahun ini menyuplai paut-paut di kandang mastering saya teman-teman jadi kapan-kapan tak ada main kesana teman-teman untuk melihat peternakannya nah AF ini enggak tahu kenapa dia gagal mabung teman-teman dia gagal mabung mabungnya lama ya tetapi setelah tak treatment akhirnya dia tuntas tuntas juga teman-teman mabungnya jadi tuntas mabungnya tuntas dan ini mulai ngerapiin bulu dia sudah mulai ngerapiin dulu nah berikut langkah-langkahnya teman-teman disclaimer dulu ya teman-teman ini bukan ilmu baku ini cuman pengalaman saya pribadi jadi gimana kalau aku mengatasi kenari yang gagal mabung ya jadi ini bukan ilmu baku ini pengalaman saya pribadi untuk langkah yang pertama ganti sangkarnya teman-teman jadi kalau biasanya dia pakai sangkar kotak coba diganti pakai sangkar lovebit teman-teman untuk sebaliknya ya kalau biasanya dia pakai sangkar lovebit nah coba diganti pakai sangkar kotak teman-teman nah itu pengalamanku lumayan berhasil teman-teman pakai cara itu ya untuk langkah yang kedua teman-teman bisa coba ganti pakannya teman-teman ganti merek pakannya ya kalau misalnya ini cuman contoh aja teman-teman contoh aja kalau tiap hari dia pakai belgi nanti bisa diganti dengan merek lain semisal top food atau lainnya lah teman-teman itu juga sangat membantu pas dia gagal mabung teman-teman untuk langkah yang ketiga coba digantang di tempat yang asing teman-teman coba digantang di tempat yang asing itu dalam artian kalau setiap hari dia bisa dicantolin di kandang atau di depan rumah itu coba dipindah di tempat lain teman-teman misalkan di belakang rumah bisa atau di tempat samping-samping tetangga juga bisa nah itu enggak usah dikrodong teman-teman jadi enggak usah dikrodong jadi biar dia itu tahu kalau dia itu berpindah tempat ya Nah nanti kita lihat perkembangannya kalau dia udah mulai netes bulu lagi netes bulu lagi nah nanti baru dikrodong teman-teman biasanya cara seperti itu kalau menurut pengalamanku efektif teman-teman untuk kenari yang gagal mabung ya nah untuk langkah yang berikutnya coba teman-teman pakai obat mabung teman-teman banyak di toko-toko di online shop itu banyak yang jual merknya juga banyak kalau aku pribadi pakai yang molting teman-teman produknya produknya dokter Zetmiko ya itu biasanya aku pakai itu kalau kenari sedang mabung kenari yang gagal mabung biasanya aku pakai itu nah itu juga menurut pengalamanku sangat efektif teman-teman untuk membantu kenari kita yang gagal mabung mungkin segini dulu teman-teman untuk konten kali ini ya tips dari saya untuk kenari yang gagal mabung agar dapat mabung dengan sempurna ya selamat menikmati ini cuman pengalamanku pribadi ya teman-teman berarti ini bukan ilmu baku ini bukan ilmu baku ya ini cuman pengalaman ku pribadi kalau aku punya kenari sedang mabung nah langkah-langkah ini yang tak terapkan dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata eh jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya temen-temen biar channel ini semakin berkembang Salam Mastering sub indo by broth3rmax